adik terima kasih banyak kami sudah diberi daging sapi kurban semoga rezekinya lancar dek iya pak sama-sama dimakan ya daging kurbannya wah senang sekali nih warga miskin kita berikan daging kurban atuk iya iyalah bocil warga miskin itu gak pernah makan daging sapi betul biasanya kami makan dari tempat sampah ha? makan dari tempat sampah? ya ampun ya sudahlah besok aku akan membawakan daging seekor onta biar para warga bisa makan enak wah terima kasih dek aku terharu bisa makan daging iya pak udah ya kami mau pulang dulu capek nih iya kak mail dari tadi pagi kita belum istirahat bagi-bagi daging kurban ke warga kota aku pengen tidur nih jangan tidur dululah ayo kita makan dulu daging monster catnap udah matang nih ha? makan daging monster catnap? gak mau mengerikan nih udah gak apa-apa enak nih monster catnap ku jadikan sup pasti lezat gak mau pak gak mau menakutkan hello pemirsa semuanya kembali lagi bersama saya mail curut si bocil sultan bersama kita upi dan ipin capek bagi-bagi daging sapi kurban ke warga miskin ya pemirsa akhirnya kita udah selesai membagikan daging kurban nih ke warga miskin kota junikarta ya pemirsa wah ternyata disini banyak sekali warganya tinggal di tempat rongsok ya dan katanya mereka ini makan dari tempat sampah pemirsa aduh jorok sekali eh eh bocil gak boleh ngomong begitu oh iya maaf atuk dalang pak warga miskin itu emang gak mampu beli makanan yang mahal makanya mereka mencari dari tempat sampah dan hidup sederhana di tempat ini oh ternyata begitu ya selama ini aku anak sultan jadi gak pernah tahu tempat jorok kayak gini gak apa-apa deh jorok kami udah terbiasa tinggal disini oh begitu ya pak aduh aku kasian nih suatu saat nanti aku akan membangunkan rumah untuk warga miskin biar gak tinggal di tempat sampah apa aku pengen lihat rumahmu sekarang nih oke dek ayo aku ajak keliling ke rumahku tapi jangan takut ya di sekitar rumahku ada ular yang berkeliaran oke siap pak tunjukkan mana rumahmu pak aku ikut upin ipin ayo bangun kita akan melihat rumah bapak ini siap kak mail aku juga pengen tahu masa tempat rongsok dijadikan rumah sih tenang kami udah terbiasa pak ya pemirsa akhirnya bocil dan upin ipin diajak keliling rumah warga miskin yang ada disini ya pemirsa waduh lihat nih disini ada mobil yang udah jadi rongsokan pemirsa kesini dek biasanya aku tidur di dalam mobil rongsok hah yang bener pak gak banyak nyamuk ya ya banyak nyamuk tapi kami udah terbiasa pak terus disebelah sini ada rumah kesini udah udah aku gak mau masuk kayaknya mengerikan sekali tempat ini lihat tuh sepi dan gelap aduh kok bisa hidup sih pak hehehe bocil bocil jangan begitulah woy bocil ini dari kecil hidup dalam kemewahan ya karena papanya itu sultan kaya raya di kota ini jadi dia gak pernah melihat rumah orang-orang miskin yang ada di kota pemirsa pak kok gelap sekali sih aku takut nih ya emang dek disini listriknya gak ada biasanya kami nyolong dari PLN waduh kasihan sekali gak ada listrik sampai nyolong iya kami gak kuat bayar wah kasihan sekali bayar listrik aja sampai gak mampu kak mail itu rumah apa kok kecil sih mana sih rumah kecil oh ini rumah anjing yang berjaga di tempat ini dia yang menakut-nakuti hewan liar seperti ular pak wah kasihan sekali bapak ini upin ipin udah tidurnya banyak nyamuk dan ada ular yang berkeliaran kalian mau gak kalau diajak tidur disini hah gak maulah aku takut aku tidur di rumah opah aja yang nyaman dan aman sama upin aku juga gak mau waduh kok ada suara aneh sih itu suara apa pak oh suara aneh itu aku juga gak tau kayaknya itu makhluk halus yang berkeliaran disini hah ada makhluk halus juga iya dik karena dulu rumah ini bekas kebakaran sampai hancur nih katanya ada orang yang meninggoy di tempat wah banyak misteri di tempat ini udah pak aku mau pulang nih takut oke oke kalian boleh pulang kalau aku sih udah terbiasa tinggal disini ya pemirsa ternyata tempat rongsok ini banyak misterinya ya katanya dulu ada rumah yang terbakar sampai ada orang yang meninggoy pemirsa aduh parah sekali dah ah para warga kami izin ya pulang dulu besok kami akan ke sini lagi iya terima kasih dik atas bantuannya mengirim daging kurban kepada kami iya sama-sama ayo atuk aku takut ternyata tempat ini banyak misteri ya emang bocil aku udah merasakan banyak aura negatif di sekitar sini kayaknya sih banyak penunggunya aduh atuk jangan begitulah aku semakin takut nih Ultraman Jiru ayo kita pulang oke bocil sebelum pulang aku mau membawa sup daging catnap ini kayaknya lezat nih udah jangan Ultraman Jiru aduh percuma kau bawa gak akan ada yang mau makan waduh nanti mubazir bocil kalau gak dimakan ya sudahlah akan kubagikan ke para superhero pasti habis nih sup daging catnap ini waduh Ultraman Jiru ini gimana sih dia akan membawa sup daging catnap ya pemirsa lihat tuh banyak sekali woy ada 5 panci terus disini dagingnya ada 7 bungkus ya oh lihat tuh kepalanya udah terpotong pemirsa kasihan sekali catnap udahlah biarin saya sendiri dia jahat makanya langsung disembeli sama Ultraman Jiru ayo kita akan naik Optimus Prime Optimus Prime antarkan kami pulang ya oke siap bocil ayo semuanya naik misi kita berhasil membagikan daging kurban ke para warga miskin a few moments later semuanya udah naikkan udah nih Optimus Prime ayo jalan wah ini sedap sekali sih baunya iya opah ini adalah sup daging catnap nanti kita makan bersama-sama oke nanti aku pengen nyobain jangan opah itu bahaya warga aku pulang dulu iya hati-hati dik ya pemirsa sekarang kita perjalanan pulang ya besok kita akan kesini lagi pemirsa mengirim daging onta dari papanya bocil wih kayak raya papanya bocil pemirsa karena dia adalah anak sultan kota junikarta ini pemirsa mantap jiwa ayo waktunya kita pulang eh opah jatuh berhenti-berhenti aduh pelan-pelan dulu lah jangan langsung hebut iya maaf opah makanya pegangan jangan sampai jatuh lagi oke sip opah udah naik lagi pemirsa ayo kita pulang bismillahirrahmanirrahim semoga perjalanan kita aman ya karena kita akan melewati lereng gunung mahameru yang banyak misterinya pemirsa aduh ayo ngebut wah wah kayaknya sup daging catnap ini enak sekali ultraman baunya sedap emang opah nanti ketika sampai rumah kita cobain bersama waduh ultraman ini masih membujuk opah buat nyobain sup daging catnap mengerikan dah awas hati-hati optimus prime jalannya belok-belok terus nih optimus prime masih jauh enggak aduh aku udah ngantuk udahlah kita menepi saja di pinggir jalan iya betul kita tidur di pinggir jalan dulu enggak apa-apa ya pemirsa kita istirahat dulu ya karena ini udah tengah malam sepi jalanan dan upin-ipin udah ngantuk pemirsa ayo semua turun kita tidur disini oke siap aku capek sekali wah indah sekali tempat ini ada air terjunnya lagi ayo upin-ipin sini kita tidur di pinggir sungai sejuk nih oke kak mail tapi aku lapar nih tadi sore kita belum makan kak mail oh iya betul upin kita bagi-bagi daging kurban tapi lupa belum makan kesini kalian ada makanan nih ada makanan yang bener apa iya sup daging catnap ini kayaknya lezat sup daging catnap gak mau gak mau aku takut udahlah bocil makan saja seadanya pasti gak apa-apa kok betul bocil tadi aku udah makan sup ini rasanya enak dan aku gak kenapa-napa nih aduh gimana nih upin jadi makan gak adanya cuman sup daging catnap mau gak kau ya sudah lah gak apa-apa yang penting kita makan daripada kita kelaperan ultraman zero turunkan sup daging catnapnya oke upin akan ku turunkan nih kalian tunggu di pinggir sungai ya pemirsa dan akhirnya upin ipin dan bocil mau makan sup daging catnap ya kita disuruh nunggu disini akan dibawa sama ultraman zero pemirsa semoga bener kata opah rasanya enak dan mantap hehehe wah kayaknya sup ini udah dingin perlu kuhangatkan lagi menggunakan kekuatan ultraman iya cepat ultraman jiruh aku udah lapar taruh sini supnya oke upin a few inches later oh upin ipin gimana rasanya enak gak sup catnapnya wah enak sekali kak mail betul kata opah nah bener kan apa yang kubilang memang lezat nikmat sup catnap ini iya opah akan ku habisin nih wah aku juga pengen nyobain nih oke aku akan makan satu panci ini a few moments later haaah punya kita udah habis nih ipin iya kak upin boleh nambah lagi gak ya ampun sekarang malah pengen nambah lagi udahlah kau kan udah habis satu panci iya si ultraman jiruh oke lah udah nih ayo kak upin kita tidur disini nah kalau kenyang kayak gini kita bisa cepat tidur betul ipin lezat sekali sup daging catnap selamat tidur ipin wah cepat sekali ya upin ipin makan sup daging catnap pemirsa langsung habis satu panci dan sekarang dia langsung tidur nih haaah a few moments later haaah sekarang udah pagi hari nih wah udara disini sangat segar ayo kita lanjutkan perjalanan pulang oke ultraman jiruh perutku masih kenyang nih habis satu panci sup catnap nah mana upin ipin loh upin ipin kok aneh sekali sih wajahnya kok berubah jadi ungu loh upin ipin bangun ya pengirsa apa yang terjadi sama upin ipin ya lihat nih wajah tangan dan kakinya semua ungu kenapa kayak gini woy upin ipin aku masih ngantuk pengen tidur upin ipin sadar dululah haaah 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 ya ampun upin ipin masih belum sadar nih dia sampai ngorok kayaknya ngantuk banget pak upin ipin kulit kalian berubah jadi ungu nih jangan-jangan gara-gara kemarin makan sup daging catnap sekarang jadi seperti ini tapi aku kok gak warna ungu sih oh iya pemirsa aneh sekali woy cuman upin ipin yang ungu pemirsa sedangkan bocil enggak nih coba-coba kita lihat opah dan kak ros dia berubah jadi ungu enggak oh masih normal nih kulitnya kak ros opah apa yang terjadi sama upin ipin kulitnya berubah jadi ungu masa si bocil iya opah lihat tuh kalau hijau sih gak apa-apa kayak hulk tapi ini jadi ungu kayak catnap wah iya nih kasihan cucuku ya pemirsa mungkin sampai disini dulu video kali ini nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya kenapa opin ipin berubah jadi warna ungu kayak catnap woy jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya pemirsa bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax